Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channelnya HM Pen Custom Pen guys oke di kesempatan video kita kali ini kita akan bagikan tips untuk bagaimana cara kita mengecat warna hitam yang misterius seperti ini guys jadi nanti step by stepnya seperti apa prosesnya seperti apa silahkan kalian termati video ini agar kalian tidak gagal paham karena untuk mendapatkan hasil yang seperti ini pastinya melalui step by step atau proses by proses yang sangat rumit seperti kita mencari jarum di atas jerami guys oke jangan sakit hati jangan patah hati semuanya akan kita kupas tuntas di video kita kali ini maka dari itu daripada kita bertele-tele langsung saja kita menuju ke next video guys oke oke di depan kita sudah ada media helm ya yang sudah kita lakukan pengeboxian dan kita lakukan pengamplasan pastinya untuk itu kita step pertama saja karena kalau kita videokan dari step epoksinya pasti videonya durasinya terlalu berkepanjangan guys dan disini untuk langkah pertama kita langsung tembak saja helm ini dengan warna hitam ya untuk warna hitamnya disini saya kasih hitam solid dan saya aplikasikan dua lapis atau dua layer saja karena saya pakai cat jenis PO jadi kita cukup mengaplikasikan dua lapis saja karena saya rasa dengan cat PO ini untuk lapisan dua layer itu sudah mampu menutup dari media helm ini guys jadi kita harus sabar ya untuk mendapatkan hasil yang cepat merata itu bisa kita lihat daya sebarnya itu sangat kecil sekali jadi kita harus sabar untuk menyelesaikan target ini dan untuk kawan-kawan yang memakai spray gun yang patternnya bisa dilebarkan itu pastinya akan lebih cepat ya cuma disini seperti yang saya bilang di awal tadi kita harus extra sabar seperti mencari jarum di atas jerami hehehe jadi saya harus sabar untuk mengaplikasikan cat hitamnya di atas media ini guys oke langsung saja kita skip kita menuju ke layer kedua untuk pengaplikasian cat warna hitam ini agar kita mempersingkat waktu untuk pembahasan ya guys ya oke saat ini kita sudah memasuki pengaplikasian cat warna hitam solidnya ke layer kedua ya guys dan di layer kedua ini kita usahakan untuk memperhatikan tingkat kerataannya bahwasannya cat yang tebal itu bukan jaminan cat yang bagus hasilnya cuma yang bagus itu adalah cat yang tipis tapi merata jadi tidak terlalu tebal karena cat terlalu tebal itu juga enggak bagus nanti enggak bagusnya yang jelas itu saat nanti kita repaint ulang nanti juga susah mengaplasinya terus mungkin untuk daya tahan dan tingkat keawetannya untuk tingkat kekerasannya pun pasti juga ada minus minus tersendiri guys jadi usahakan untuk penembakan cat seperti ini kita usahakan tipis saja merata guys dan sekali lagi untuk mempersingkat waktu agar durasi videonya tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang kita skip saja untuk pengaplikasian cat hitam solid ini di layer kedua ini dan langsung saja kita menuju ke step berikutnya guys oke jadi untuk itu kita langsung saja ke next video dan untuk hasil sementara setelah kita lakukan penembakan atau pengetrotan cat warna hitam solid sebanyak dua lapis atau dua layer kita mendapatkan hasil yang seperti ini guys ini nanti akan kita keringkan dan agar warna tidak hitam biasa nanti akan kita tambahin efek efeknya seperti apa nanti akan kita kupas tuntas juga agar warna hitam ini tampil lebih mempesona dari warna hitam-hitam yang biasa-biasanya guys oke langsung saja kita next video dan untuk pengefekannya saya disini menggunakan cat jenis aerosol dari produknya Sogun Z ya kodenya ini Miracle Blue 821 ya kita akan aplikasikan ke media tersebut dan disini hanya akan saya kabut-kabutkan saja karena kemarin kita sudah sempat review untuk warna ini ini adalah sejenis seperti bunglon ya dan ini nanti agar tidak terlalu berefek merubah warna dari karakter hitamnya kita cukup kabut-kabutkan saja seperti ini ya kita kabut-kabutkan secara menerata dan disini untuk pengabutan aerosolnya kita kasih dua kali kabutan ya langsung saja setelah jeda sekitar 5 menit kita kabutkan lagi untuk lapis yang kedua agar partikel-partikel seperti mutiaranya bisa tersusun rapi dan merata ingat cukup kita kabutkan saja agar tidak merubah dari karakter warna hitamnya guys dan nanti setelah ini akan kita keringkan lalu akan kita lakukan clear coat untuk finishingnya dalam proses repaint ini guys dan sembari kita menunggu untuk medianya kering kita langsung saja mixing dari clear coatnya dan disini saya menggunakan clear coat jenis MS4100 dari produknya Niken ya karena sampai saat ini pun saya masih percayakan produk ini sebagai untuk pengecatan finishing saya karena selain harganya juga terjangkau clear ini mempunyai flow time yang sangat bagus dan untuk hasil tidak kalah dengan clear-clear mahal lainnya guys dan setelah media ini kering kita langsung saja aplikasikan untuk clear coatnya dan untuk clear coatnya tadi kita memakai mixing ratio 41 dan thinnernya kisaran 15-20% dan disini saya menggunakan spray gun yang bernosel 0,6 jadi antisipasinya agar nanti mendapatkan hasil yang optimal jadi cara penembakannya seperti ini guys kita agak tempelkan pattern kita buka lebar ya karena ini patternnya enggak begitu lebar kita buka pol saja untuk keluaran setnya kita setting saja dan anginnya kita setting di seberapa enaknya kebiasaan kita kita nembaknya untuk ritme kita agak cepat seperti ini dan jarak tembaknya kita berdekat seperti ini ya jadi untuk mengantisipasi kalau kita enggak ada spray gun yang nozzle nya di atas 1 milik ataupun 1 milik dan kita hanya mempunyai spray gun kecil seperti ini jadi untuk mengantisipasinya seperti ini guys cuma kali ini memang saya sengaja pakai spray gun ini karena yang saya repen adalah media helm jadi untuk takarannya clear coatnya pun kita takar sedikit saja secukupnya saja agar tidak lebih dalam penakaran clear coatnya jadi untuk cara nembaknya seperti ini ya bisa diperhatikan kita jaraknya kita tempelkan untuk ritme nya agak kita percepat ya agar nanti partikel-partikel clear coatnya atau clear coatnya bisa menempel dengan sempurna dan mendapatkan hasil yang halus dan cepat merata dan untuk clear coat disini saya aplikasikan dua layer saja karena ini nanti akan kita rangkai besok pagi karena dari konsumen saya minta ini cepat jadi ya jadi kita clear dua layer saja dengan sebagian saya yang mini kecil seperti ini dan tekniknya untuk mengakali kalau kita mendapatkan project yang kecil-kecil kan pastinya kita kalau mau clear coat dengan sebagian yang nozzle 1mm atau diatasnya kita pasti boros diban juga jadi untuk mengantisipasinya kita harus pintar-pintar mengantisipasi proses pengerjaan seperti ini guys dan untuk hasilnya akan kita tampilkan setelah video berikut setelah kita alat selesaikan proses clear coatnya dan silahkan nikmati hasilnya adalah sebagai berikut ini guys dan inilah hasilnya setelah kita lakukan clear coat sebanyak dua layer atau dua lapis kita mendapatkan hasil yang seperti ini jadi cat hitamnya ada efeknya seperti ini ya guys terus kita view dan kita view terus ini seperti hitam biasa cuma kalau cat ini terkena cahaya pastinya menimbulkan bias yang lain dan disini kita mendapatkan hasil yang seperti ini silahkan dicoba di rumah semoga berhasil dan kalian mendapatkan hasil seperti apa yang kalian inginkan kita teliti lagi apakah ada yang mewek atau tidak kita berdekat nampaknya tidak ada yang mewek ya seperti ini hasilnya kalau untuk debu-debu yang nempel sih sudah biasa ya untuk bengkel sekelas kaki lima seperti saya ini pastinya untuk tempat pun kita belum memenuh syarat untuk dibilang tempat yang SOP dan kita view lagi secara detail apakah ada yang mewek atau meler atau dilewer ya ternyata ini aman hasil dari clear coat Niken ms4100 seperti ini ya hanya ada kendala itu tadi ada hewan yang menempel ini hewan yang kecil itu apa kalau sini namanya merupu kek kalau di tempat kalian apa saya enggak tahu dan itu ada debu juga yang menempel tapi enggak papa itu besok kalau kering bisa kita hilangkan ya oke mungkin kita cukup sampai di sini dulu untuk perjumpaan video kita kali ini nantikan terus konten-konten saya yang lebih menarik lagi pastinya di channel hmpan custom pan dengan konten-konten yang lebih menarik lagi oke untuk itu saya mohon munggu diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you dan salam satu angin guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati